9 Kebiasaan Buruk Yang Akan Mempengaruhi Otak Anda Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung Pada video kali ini saya akan membahas kelanjutan dari video sebelumnya Kalau di video sebelumnya saya bahas nutrisi yang akan mempengaruhi IQ kita Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kebiasaan buruk yang akan merusak atau mempengaruhi otak kita Oke, kita akan mulai aja langsung Yang pertama adalah mengkonsumsi berita buruk dalam jangka panjang Jadi dalam waktu yang panjang atau kronis, kita selalu mengkonsumsi berita yang buruk Anda setiap hari mendengarkan berita, pernah nggak dengar berita yang baik-baik? Kebanyakan, mungkin sekitar 80-90% berita yang beredar di kita, di masyarakat adalah berita yang buruk Pernah dengar istilah bad news is a good news? Ya, biasalah kalau judulnya negatif, biasanya orang lebih mudah untuk nge-click Istilahnya apa ya, kalau di clickbait dibandingkan kalau judulnya yang positif Makanya channel kesehatan kadang agak susah berkembang kalau judulnya terlalu bagus Kita lanjut ya Jadi tahun lalu, ya 2019 akhir sampai 2020 Itu pasien saya yang mengalami masalah dengan kecemasan, kemudian dengan konsentrasi Itu lagi meningkat pada pandemi kemarin Setelah saya tanya, setelah anak melalui anandesa yang agak panjang Nah, mereka ini ada yang khawatirnya berlebihan, akan takut mati Kemudian akan takut terkena penyakit A, B, C, D Nah, setelah diusut lebih lanjut Ternyata karena ya banyak membaca berita dari media WhatsApp Nah, banyak sekali berita yang negatif yang dikonsumsi oleh pasien-pasien saya ini Akhirnya, pada saat kita ngobrol, banyak sekali tanya Dok, katanya kalau begini nanti hasilnya akan begini Kalau begini hasilnya akan begini Terus dengar berita si A meninggal, si B meninggal Akhirnya jadi ketakutan buat dirinya sendiri Dan sampai-sampai ada juga beberapa kebanyakan yang wanita ya Itu sampai asam lambungnya juga ikut naik Solusinya gimana? Solusinya yang pertama adalah Keluar dari grup WhatsApp tersebut Jadi untuk pasien saya waktu itu Coba keluar dulu deh dari grup WhatsApp tersebut Ya, minta izin keluar Jadi bilang saja, kalau lagi terapi Jadi kurangi, benar-benar dikurangi kalau bisa di-stop untuk mendengarkan atau membaca berita-berita yang negatif Ganti ke berita yang positif Bahkan teman-teman di lingkungan kantor, coba cari yang positif deh Ya, itu sangat berpengaruh ke kesehatan kita, ke kesehatan opak kita Oke, yang pertama saya suruh keluar dari WhatsApp grup tersebut Kemudian yang kedua saya terhati dengan bantuan aku buntur Akhirnya beberapa kali terhati, pasien tersebut bisa tidur Dan saya juga memberikan beberapa suplemen Yang bisa membantu kinerja tubuhnya ketika sedang menghadapi masalah Stressnya tinggi, kecemasan ya Salah satunya saya berikan gistamin dekompleks Kemudian saya berikan magnesium Saya suruh makan sayur yang agak banyak karena mengandung kalium di sana Kebiasaan buruk yang kedua yang akan mempengaruhi otak kita adalah Kita terlalu banyak menghabiskan waktu di dalam rumah atau di dalam gedung Oke, saya mau tanya nih, silahkan komen di bawah Seberapa sering sih Anda berada di luar rumah? Mungkin kalau yang pekerjaannya di outdoor, ya saya seharian dok Dari pagi kita sudah kerja di luar Misalnya mereka yang kerja di bangunan mungkin Atau sebagai marketing atau sales mungkin lebih banyak di lapangan Tapi buat yang Anda kerja di kantoran Mungkin kalau Anda yang masih sekolah atau Anda yang masih kuliah Seberapa sering Anda terkena sinar matahari atau Anda berjemur di luar? Atau Anda hanya menghabiskan waktu di dalam kamar, jadi habis dari gedung sekolah atau di gedung kampus Pulang ke rumah atau dari tempat kerjaan pulang ke rumah Udah, hanya nonton di dalam ruangan Kemudian coba perhatikan juga ventilasi ruangan Anda baik atau tidak Apakah sinar matahari masuk dalam ruangan Anda? Ini sangat berpengaruh kepada kesehatan otak So, dengan kita keluar ruangan Menghabiskan lebih banyak waktu di luar Kita bisa menghidup udara segar lebih banyak Kemudian kalau manfaat dari matahari Yaitu bisa mendapatkan infrared Kemudian bisa mendapatkan vitamin D Sudah pernah saya bahas di video sebelumnya Masih baru kok Anda bisa cek nanti ya Penting ya Jadi kita menghabiskan waktu di luar rumah Terkena sinar matahari Ini tubuh kita akan menghasilkan hormon yang akan melawan stres kita Apalagi Anda yang terlalu banyak deadline kerjaan Tingkat stres tinggi di bawah tekanan Coba deh sering-sering untuk terkena sinar matahari Kemudian kebiasaan buruk yang ketiga Yang akan merusak otak kita adalah Diet rendah lemak dan rendah kolesterol Bukannya kolesterol ini akan memperburuk kesehatan kita dok Berkaitan dengan penyakit jantung Nanti pembuluh darah kita tersumbat Ya ada kaitannya Tapi penyebabnya bukan kolesterolnya secara langsung Penyebabnya adalah karena terjadi inflamasi di tubuh kita atau peradangan Terutama di pembuluh darah Nah kolesterol ini dia yang bertindak sebagai plesternya Nah selain kolesterol juga ada kalsium disana Ada kolagen juga disana Jadi bersama-sama untuk sebagai plester ketika terjadi peradangan atau inflamasi di pembuluh darah kita So bukan salah kolesterolnya 100% Kolesterol kita kan juga ada Tuh kalau kita periksa di laboratorium ada batas normalnya tuh Kalau terlalu rendah atau kita dietnya rendah kolesterol terus atau diet rendah lemak terus Ini akan memperburuk kesehatan otak kita Nah yang saya maksud disini adalah lemak yang baik tentu saja Bukan lemak yang berasal dari gorengan Kita tahu komponen kolesterol Ada komponen juga yang namanya HDL Kolesterol yang baik ya Sekarang organ di tubuh kita yang 60%nya adalah lemak Adalah otak kita Kemudian untuk membuat mielin Ya mielin itu seperti Kalau kita lihat kabel Dia ada bagian tembaganya yang kuning di dalam Bagian yang kuning kabelnya sendiri Kemudian ada bungkusnya Jadi itu seperti di syaraf kita ada aksonnya Kemudian ada bungkusnya namanya mielin Nah nanti Anda bisa lihat gambarnya disini Oke jadi jadi gambar tersebut Anda bisa bayangkan ya Jadi seperti kabel-kabel banyak sekali di otak kita Nah ini akan ditransfer seperti listrik Dengan kecepatan yang sangat cepat Untuk mentransfer informasi So ini membutuhkan lemak Ya tentu saja lemak yang baik Nah kemudian lemak juga akan dibutuhkan oleh tubuh kita Untuk melarutkan berbagai macam vitamin Yaitu A, D, E, dan K Kita sudah pernah belajar dulu ya Pada saat sesi vitamin Kalau belum silahkan Anda tonton lagi Sudah pernah saya bawa semua vitamin A, B, C, D ya Nah vitamin A, D, E, dan K Nah ini bisa ditransfer ke seluruh tubuh kita Melalui lemak Jadi dia membutuhkan lemak sebagai pelarut Beda dengan vitamin C dan vitamin B yang larut air Jadi kalau kita kencing Dia akan ikut keluar ya Jadi siapa disini yang habis konsumsi vitamin B kompleks Kemudian 2 jam kemudian buang air kecil Warnanya kuning Ya karena itu dia larut air jadi ikut keluar Jadi Anda membutuhkan lemak yang baik Contohnya seperti alpukat Kemudian omega 3 Dari fish oil misalnya ya Kemudian dari coconut oil Atau virgin olive oil ya Anda bisa tambahkan dari sana Oke kemudian yang keempat Kebiasaan buruk yang keempat adalah Mengkonsumsi makanan olahan Dan makanan yang diproses Ini kita tahu juga Selain bisa merusak otak kita Juga akan bisa membuat Kita terkena obesitas Kemudian diabetes Berkaitan dengan penyakit jantung juga Kita tahu makanan yang terlalu banyak diolah Makanan-makanan olahan tersebut banyak diproses Itu akan tinggi akan gula biasanya Tinggi akan garam Tinggi akan Ya natrium ya MSG juga masuk di sana Oke kemudian kebiasaan buruk yang kelima Yang akan mempengaruhi otak kita adalah Mengkonsumsi alkohol dalam jumlah berlebihan Oke jadi semua hal Kalau berlebihan ya tidak baik Buat tubuh kita Mungkin kalau Anda Minum konsumsi alkohol Buat Anda yang masih Mengkonsumsi alkohol ya Misalnya pada saat perayaan Ya silakan Secukupnya Ya alkohol ini dapat menyebabkan Kerusakan otak Dapat menurunkan fungsi kognitif Dapat meningkatkan risiko kanker juga Lalu kebiasaan buruk yang berikutnya Yang ke enam adalah Merokok Kalau ini saya sudah Saya jelaskan panjang lebar Saya sudah pernah bahas ya Di video-video saya sebelumnya Mungkin saya bahas rokok itu ada dua atau tiga video Nah Anda bisa tonton lagi di sana Kenapa sih bisa merusak otak Oke kemudian Kurang tidur Yang ke tujuh Kebiasaan buruk Yang selanjutnya adalah kurang tidur Nah kurang tidur juga dapat menurunkan fungsi kognitif kita Menurunkan konsentrasi kita Coba deh Anda yang sering menggadang bagaimana konsentrasinya Misalnya Anda yang lagi sekolah Bisa Anda ada konsentrasi ketika Anda sebelumnya tidurnya selalu larut Main game terus kemudian Anda sekolah Pasti konsentrasinya akan buruk ya Oke kemudian yang ke delapan Yaitu kafein Jadi konsumsi kafein yang berlebihan juga akan mempengaruhi otak kita Dan yang terakhir adalah Yang ke sembilan Mengkonsumsi makanan yang tidak sehat terus menerus Jadi ini mirip dengan tadi yang mengkonsumsi makanan yang terlalu banyak diproses Nah kebiasaan makanan yang tidak sehat itu gini Anda mungkin konsumsi makanan yang tinggi gula Kemudian tinggi garam juga Jadi walaupun tidak banyak diproses Tapi kalau tinggi gula Ini juga tidak baik untuk tubuh Anda Oke jadi itu tadi adalah Sembilan kebiasaan buruk yang akan mempengaruhi otak kita Oke jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini Dan buat Anda yang masih punya pertanyaan Apalagi yang ingin saya bahas di video-video selanjutnya Silahkan komen di bawah Nanti yang menurut saya bagus saya akan bahas di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Salam empat luar biasa Nah pada kesempatan kali ini Saya akan membahas kebiasaan buruk yang akan merusak atau mempengaruhi otak kita Oke kita akan mulai aja langsung Yang pertama adalah Mengkonsumsi berita buruk dalam jangka panjang Kebiasaan buruk yang kedua yang akan mempengaruhi otak kita adalah Kita terlalu banyak menghabiskan waktu di dalam rumah atau di dalam gedung Kemudian kebiasaan buruk yang ketiga yang akan merusak otak kita adalah Diet rendah lemak dan rendah kolesterol Oke kemudian yang keempat Kebiasaan buruk yang keempat adalah Mengkonsumsi makanan olahan dan makanan yang diproses Oke kemudian kebiasaan buruk yang kelima Yang akan mempengaruhi otak kita adalah Mengkonsumsi alkohol dalam jumlah berlebihan Lalu kebiasaan buruk yang berikutnya yang keenam adalah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!